Di sini kita akan menggunakan dua sifat logaritma, yaitu log M plus log N akan sama dengan log MN. Nah, di sini kita jika memiliki M, yaitu sebuah konstanta, kita dapat tuliskan ini sebagai A log A pangkat M. Atau, jika A sama dengan 10, sehingga basisnya adalah basis standar, kita dapat tuliskan sebagai log 10 pangkat M. Di sini kita sudah dapat kerjakan untuk soal A, di sini kita punya untuk soal A log X sama dengan 1,36922. Nah, di sini kita lihat bahwa kita memiliki 2,36922. Maka di sini kita dapat tuliskan ini sebagai 2,36922 min 1. Nah, di sini kita tahu bahwa 2,36922 adalah log 234. Dan berdasarkan sifat yang kedua, kita dapat tuliskan min 1 sebagai log 10 pangkat min 1. Lalu di sini dapat kita gunakan sifat pertama, sehingga kita dapatkan sama dengan log 234 dikalikan dengan 10 pangkat min 1, atau sama dengan log 23,4. Sehingga dari sini kita akan dapatkan bahwa X sama dengan 23,4 untuk soal A. Lalu kita lakukan lagi untuk soal B, sama saja kita lakukan log X sama dengan 2,36922 plus 2. 2,36922 dapat kita tuliskan sebagai log 234, dan 2 dapat kita tuliskan sebagai log 10 pangkat min 1. Nah, di sini kita dapat gunakan sifat yang pertama, sehingga kita dapatkan sama dengan log 234 dikali dengan 10 pangkat min 1. Sama dengan log 23,400. Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwa X sama dengan 23,400. Begitu saja, sampai berjumpa di soal berikutnya.